Di duga tidak kuat menanjak di jalan raya Cigudeg, Kabupaten Bogor, truk pengangkut material pasir tiba-tiba mundur dan menghantam lima kendaraan yang ada di belakangnya. Sopir angkut dan penumpang yang mengalami luka ringan dilarikan ke puskesmas Cigudeg. Dalam kecelakaan itu, lima kendaraan di belakang truk rusak, dua mobil minibus rusak pada bagian depan, termasuk losbak dan dua angkutan umum. Selain itu, seorang sopir angkutan umum dan dua penumpang luka ringan dilarikan ke puskesmas Cigudeg. Sementara sang sopir truk dikabarkan kabur meninggalkan kendaraan yang terperosok. Waktu kejadian, kebetulan saya lagi nongkrong di sini ya. Tiba-tiba mobil arah ke atas itu ditanjakan, gak kuat mobil truk tersebut. Nah, tiba-tiba ya itu otomatis kalau gak kuat rem itu mundur karena mungkin remnya gak kuat. Nah, setelah modul itu kebetulan mobil ini lagi merayap. Di belakangnya itu banyak mobil sekali. Nah, jadi banyak sekali yang kena imbasan sekitar lima mobil. Yang baru saya lihat, korban itu cuma luka ringan aja. Itu tiba-tiba atau emang lolos rem? Ya, kita gak tahu kalau masalah lolos remnya kita gak tahu. Nah, dia cepat mundurnya kayak mundur cepat gitu kan. Gak tahu lolos rem, gak tahu. Jadi, kita gak bisa menghindar. Kencang namanya ini kan turunan ya kan. Jadi, kita gak bisa menghindar. Ini kebetulan kita tangani sementara yang melibatkan lima unit kendaraan. Karena beberapa orang luka-luka belum kita cek ke buskesmas. Sementara penanganan kita limpahkan langsung ke unit laka. Itu yang luka-luka pengendaraan mobil apa? Kurang tahu saya juga belum lihat. Nanti kita konfirmasi dulu ke buskesmas. Untuk sopir katanya kabur, Bang. Infonya seperti itu, tapi belum jelas. Oke, kita soalnya baru olah awal. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit laka Polres Bogor. Dan sang sopir truk hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Cigudeg, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.